Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah akan mencapai terima kasih kepada semua panitia acara Malam Cinta Rasul Dan juga Bapak Wali Kota dan keluarga besar Kota Pemerintah Kota Cirebon Yang Masya Allah juga Ikut andir dalam mensusakan Acara Gebiar Malam Cinta Rasul Yang memang kebetulan Bertempatan di tanggal 31 Desember tentunya banyak tujuan Karena Biasanya di hari-hari lipur seperti ini Banyak orang lupa Kepada Allah Lalaik Maka kami ingin mengajak mereka Tanda cinta kami kepada mereka Sama-sama keluar Jangan sampai keluar mereka tidak Tidak terarahkan Tapi ingin kita bawa mereka kepada Bekinda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan tentunya Disadari atau tidak Dengan adanya acara Semacam ini banyak hal-hal yang tidak baik Akan terkurangi Paling tidak Terhentikan Terkurangi secara otomatis Tanpa Misalnya Menyakiti siapapun Tanpa ini Akan tapi dengan cara semacam ini Orang bisa dibawa kepada kebaikan Hal-hal yang tidak baik bisa dikurangi Dan juga Kami juga berkomunikasi dengan Keamanan dari kepolisian dan lainnya Mereka juga sangat mendukung Tentang hal ini Artinya memang Cara ini adalah cara baik Untuk menghindari hal-hal yang tidak baik Di acara malam semacam ini Semoga Allah memberikan kepada kita Ketulusan Dan memberikan kesuksesan Dalam membuat Keindahan Perdamaian dan kedamaian InsyaAllah Amin cinta semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Kita mengadakan acara Malam Cinta Rasul itu adalah Salah satunya Bagaimana kita Mengumpulkan para jamaah Untuk syiarnya Dan bersilaturahim Bahwa Malam Cinta Rasul itu adalah Dimana malam yang penuh Keberkahan Dan Sejarah bagi kita Malam Cinta Rasul ini adalah Betul-betul menjadi Satu tawadan Kepada seluruh Umat Nabi kita Muhammad S.A.W Harapannya tentunya adalah Mudah-mudahan Para Saat ini Jamaah sudah semakin besar Semakin banyak Sehingga pada saat ini aja Kita Membuat panggung di jalan raya Karena Apa Karena jamaahnya yang begitu besar Mudah-mudahan Tahun depan Itu akan lebih besar lagi Dari yang sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Al-Bahjah TV yang Memuliakan Allah SWT Untuk Kami Atakwa Center Malam Cinta Rasul Bukan hal baru ya Karena sudah Ketiga belas tahun Keberadaan Kegiatan Malam Cinta Rasul Berada di Kota Cirebon Kolaborasi Dan sinergi Antara Al-Bahjah Dengan Atakwa Center Dan pemerintah Daerah Kota Cirebon Tentu ini menjadi Sebuah kebanggaan Dalam menguatkan Da'wah Islamnya Di Kota Cirebon Yang dikenal dengan Kota Wali Yang sangat religius Dan tentu ini Sangat mendukung Terhadap visi Pemerintah Kota Cirebon Salah satunya adalah Visi religius Semoga Kegiatan Malam Cinta Rasul Akan terus berlanjut Sampai kapanpun Dengan terus Ditingkatkan Koordinasi Sinergi Dan kualitas Kegiatannya Sehingga benar-benar Terus dirasakan oleh Masyarakat Kota Cirebon Dan sekitarnya Dan juga Stakeholder Sehingga Insya Allah Berkah Da'wah Kegiatan Malam Cinta Rasul Semakin Akan terasa Untuk meningkatkan Mahabah kita Kepada bagian Nabi Muhammad S.A.W. Dan memberikan Spektrum Yang Lebih luas Untuk Da'wah Islamnya Di Kota Cirebon Alhamdulillah Malam hari ini Di Malam Penghujung Tahun 2023 Masehi Seperti juga Biasa Yang kami Sudah pernah Lakukan Bersama dengan Guru kita semua Buya Yahya Berkat kerjasama Antara Pemerintah Kota Cirebon LPD Al-Bahjah Dan Atta Kekenter Menyenanggarakan Kegiatan Malam Cinta Rasul Yang ke-13 Dan Alhamdulillah Pada malam hari juga Buya bisa berkenan Hadir di rumah Dinas Wali Kota Cirebon Untuk bisa Silaturahim Dan Sekaligus Tau siah Kepada semua pihak Horkopimda Dan rekan-rekan Kepala Perangkat Dera Camat Durah Beliau tadi Sudah memberikan Bagaimana Kemudian Mengajak kita semua Untuk berbuat kebaikan Mengajak untuk Semuanya bisa Masuk surga Dan Terakhir Sampaikan beliau Bahwa Di tahun pemilu Adalah tahun yang Sangat penting Pesan beliau Sangat sederhana Sebetulnya Yang kemudian Ini menjadi bagian Dari Kekuatan kita Supaya Pemilihan umum Yang kita laksanakan Bisa berjalan dengan Aman Tenang Damai Yaitu tadi Kata-kata beliau itu Anda boleh Menyanjung Pilihan Anda Setinggi-tingginya Tapi Jangan Mencacimaki Pilihan Orang lain Itu Kalau kita Implementasikan Dan baik Insya Allah Pemilu yang akan Kita hadapi Itu bisa berjalan Dengan tenang Damai Dan Khusus untuk Malam Cinta Rasul Ini sebagai bagian Dari ikhtiar kita Untuk bisa Mensyukuri Apa yang sudah Kita Laksanakan Selama tahun 2023 Sebagai refleksi Tapi juga Menjadi bagian Dari Upaya kita Untuk meningkatkan Ketakwaan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Kecintaan kita Kepada Rasul Allah Sallallahu Assalam Dan mudah-mudahan Ini terus Akan Kita berikan Dukungan penuh Kepada Al-Bahjah Ataqwa Center Untuk terus bisa Melakukan Siar Islam Di Kota Cirebon Alhamdulillah Ini tahun 2013 Itu bukan Sebuah proses Yang pendek Tapi insya Allah Dukungan kami Dari pemerintah daerah Terhadap Kegiatan-kegiatan Dari LPDA Al-Bahjah Ini akan terus kita Berikan Dukungan yang penuh Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada malam hari ini Saya mendapatkan bahja Kecemerlangan Kebahagiaan Bersama Al-Bahja Di Cirebon Pada Malam tahun baru Alhamdulillah Allah SWT berikan kesempatan Untuk bisa berjumpa dengan guru-guru Para ulama Para sulaha Orang-orang soleh Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan Dan saya melihat Ini adalah program yang istimewa Yang luar biasa Dan saya berkomentar tadi Kepada Buya Saya katakan bahwa Ada al-ihsan Profesional dalam segala hal Nasyidnya luar biasa Mawridnya luar biasa Qurannya luar biasa Semuanya serba Ihsan Kata Rasulullah Fa'idah zabahtum Fa'ahsinul zibha Melakukan profesional Dalam segala hal Ini adalah Nizah Yang saya dapat Al-Bahja Al-Bahjah Mungkin itu saja Dari saya Memudahan berkah Barakah dan manfaat Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Dawab Dari Majalengka Saya Jebran Nadif Dari Majalengka Saya Penyirhamni Dari Cirebon Saya Muhammad Bajri Dari Majalengka Saya Irham Dari Majalengka Alasan kami datang Kemalam Cinta Rasul ini Karena Salah satu event Yang Menciarkan Da'wah Islami Di Dalam Peringatan tahun baru Jadi Daripada kita Memperingati tahun baru Karena itu Memang budaya Bukan orang Islam Jadi kita Datang ke sini Untuk Mengikuti acara Malam Cinta Rasul Harapannya Untuk Malam Cinta Rasul Selanjutnya Agar dapat Lebih sukses Dapat lebih Megah Meriah Dan bisa banyak Orang yang hadir Ke Malam Cinta Rasul ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita ikut saja Apa kata guru kita Seperti malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Satu penjelasan Keilmuan yang begitu Luar biasa Guru kita Mengajarkan kepada kita Da'wah secara Tatbiqiyah Secara Amaliyah Beliau tidak Mengatakan Jangan ikut-ikutan Orang yang Tidak benar Atau beliau Katakan Ayo kita ini Harusnya Jangan melakukan ini Melakukan itu Tidak Tapi dibuat acara-acara yang Bermanfaat Sehingga kita Dijauhkan dari Maasiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menyesali dosa Menyesali dosa itu Kan syaratnya Sadar Yang tidak sadar dosa Bagaimana mungkin Dia menyesali Hei Mbak Allah Orang dia tidak sadar Kalau dia banyak dosa Mana mungkin Menyesal Yang tidak punya Menyesalan Mana mungkin Tabat Yang tidak tabat Tidak diampuni Alih Allah Ketailah Semua dosa Yang dilakukan Seorang hamba Di dunia ini Jika Allah Belum mengampuni Maka ia akan Tampak sebagai Hukuman Di saat berada Di alam barzah Dan akan berlanjut Nanti dengan Capek perjalanan Di badang masyar Hingga kecebur Keneraka jahannam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya Allah Sejelek apapun kami Sebesar apapun dosa kami Sebanyak apapun Kesalahan kami Ya Allah Kami yakin Seyakin-yakinnya Pengampunanmu Lebih luas dari Dosa kami Pengampunanmu Lebih agung Daripada kesalahan kami Maka ampuni kami Ya Allah Jangan sisakan Sedikitpun dari kami Ya Allah Jangan sisakan Ya Allah Jangan tinggalkan Kami semua ini Ya Allah Seperti kau Bertemukan kami Saat ini Ya Allah Di dunia Bertemukan kami Diklak di surga Bersama kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Bersama kekasihmu 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 Bersama kekasihmu